teman teman kali ini kita sedang panen pembuatan ekoenzim yang sudah berjalan selama 3 bulan lebih hasilnya seperti ini sudah terlihat namanya pithera yang warnanya putih putih ini ini kalau diambil fungsinya bagus kalau digunakan untuk masker wajah ini aromanya harum kuat aromanya kuat harum aroma manis dari bahan molasenya oke kita peras habis ini kita pisahkan bagian ampas-ampas yang masih ada oke kita siapkan gayung sama saringan pura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembuatan ini bagian papaya terus ini sayur mayur total nya dulu ada 13 macem ada wortel juga ada kulit kentang ada bayam campur-campur saya screennya 13 macam sayur ditimbang seberat 1 kg ditambah molasenya 1 L dan air sumur 10 liter nah ini ampas yang sudah dipisahkan dengan hasil ekoenzimnya nah herannya seperti ini teman teman kami ini masih pengalaman pertama juga ini kayak potongan pepaya ini masih utuh padahal ini sudah 3 bulan lebih dan masih keras loh masih keras ini sayurnya juga masih utuh tidak hancur tapi yang jelas warnanya sudah berubah warna hijaunya sudah keserap semua sudah tidak ada ini terus wortel potongan wortelnya juga masih masih utuh semua masih utuh seperti semula rajangannya segini ini nanti bisa jadi pupuk untuk tanaman oke sekarang kita pindahkan ke botol mineral plastik untuk proses penyimpanan jaga panjang warnanya seperti seperti madu jangan lupa kita kutup rapat oke ini sudah siap untuk digunakan bisa untuk nyuci baju campuran deterjen bisa untuk nyuci piring bisa untuk ngepel lantai bahkan bisa juga untuk campuran sabun cair untuk mandi bisa juga untuk gosok gigi kumur-kumur banyak sekali manfaat ini kalau dipegang airnya dingin air molasenya eh apa ikan sini berarti misi kita bikin ini saya cohon sim yang perdana sukses tidak ada aroma busuk bahkan sangat kuat aroma harumnya ini kenapa kita bilang berhasil karena yang pertama tidak bawa busuk dan tidak ada apa hewan-hewan kayak semacam belatung tidak ada karena memang proses dari awal kita steril semua digunsi bersih dan ditutup rapat dengan plastik oke teman-teman ini hasilnya dari komposisi molase 1 liter air sumur 10 liter dan sayur 1 kilo hasilnya setelah 3 bulan lebih kita bikin ekoenzim setelah kita pindah ke wadah plastik air mineral kemasan kurang 1 liter setengah ini dapat 1, 2, 3, 3 8 botol dapat 8 botol ini berarti kita dapat tambahan 1 liter entah dari cairan buahnya atau apa kalau di total ini ada 12 liter jadi ada tambahan 1 liter dari cairan buahnya oke teman-teman ini kita dapat 12 liter ekoenzim dan kita masih bisa manfaatin limbah sayurnya ini sisa limbahnya ampasnya mari kita manfaatkan limbah di sekitar kita sampah-sampah dapur di rumah kita yang biasanya dibuang ke tempat sampah kita bisa manfaatkan untuk membuat ekoenzim dan manfaatnya sangat banyak sekali oke sampai berjumpa kembali selamat diri Pak Adif bless selamat menikmati selamat menikmati